Hey guys, it's Nessie and welcome to Reboot part 13! Hahaha, udah par 13? What? Halo para pencinta keributan, kembali lagi ke konten favorit kalian, Reboot, aka Review Buta. Hari ini, seperti biasa, kita akan sekali lagi meng-unbox, meng-unbox, hebat banget. Dan mereview 5 barang yang sudah dipilihkan oleh NCC berdasarkan request yang kalian kirimkan ke requestnasi.gmail.com Jadi ini adalah barang-barang pilihan kalian. Siap! Seperti biasa, kita bacakan ground rules-nya NCC. Buat yang masih belum tau guys, NCC tuh Nessie's creative crew. Gak usah nanya lagi. Jadi yang bilang NCC team salah, udah ada krunya. Nessie harus unboxing paket misterius di depan kamera. Nessie harus mencoba untuk mereview barang misterius tersebut. Nessie dilarang baca petunjuk di buku panduan. Dan Nessie dilarang searching sama sekali tentang apa nama alatnya, apa fungsinya, dan gimana cara pakainya. So, langsung aja, without any further ado, Reboot yuk! Oke! Oke! Barang yang pertama ini di request sama TH Fall. Halo kak, aku T-Fall. Cek kak! Udah, dia ngirimin link. Siap! By the way, untuk episode kali ini aku sedikit nervous. Kemarin aku sempet share di Twitter juga bahwa beberapa hari terakhir, seminggu terakhir, aku tuh denger ada suara-suara aneh yang datang dari ruang kreatif. Dan setiap aku tanya, itu apa sih? Itu apa sih? Semuanya di kantor ini cuman kayak... Sampai kayak hari ketiga aku nanya, baru Yumna kayak kita lagi ngetes. Ngetes apa? Barang ribut. Terus aku kayak, kenapa suaranya? Oke, oke. Langsung aja barang pertama. Oke. Satu, dua... Menarik! Satu, dua, tiga. Oke, it comes with batteries. Jadi ada baterainya tiga. Ada baterai tiga. Sama ada... What? What is this? Dia kayak akrilik. Tapi udah cuma gini aja. Nih guys, jadi ada... Tuh, entah ini apa. Kita... Kenapa? Semuanya pada mukanya kayak... I guess, just put in the batteries. Oh, this supposed to go three? Oh, 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 ada gambarnya guys. Oke. Oh, oke. I guess. Oke. Terus ada tuasnya di bawah sini. Kayak little thingy magic. Ada little tuas di sini. Nyala dia. Tapi untuk apa latihnya? Apakah ini adalah mini whiteboard? Bukan. Is it stand? It doesn't stand. Oke, dia gak bisa berdiri. Abis satunya. Dirga kalian yang minta waktu. Aku tebak. Ini adalah... Ini adalah center. Center untuk konser K-pop. Bukan lightstick. Kayak, kok bisa tulisin gitu? Bukan, ini adalah center untuk... Gak tahu. Oke, center untuk di tas. Bukan. Oke, oke, oke. Apa ini? Center untuk buku. Jadi kalau misalkan baca buku malam-malam, dia tak apa pakai itu. Center untuk baca buku. Jadi ini ditaruh di atas page-nya gitu, di atas halamannya. Jadi bacanya gini, guys. Gitu. Ribet ya? Berat lagi. Aku belum pernah ada di situasi di mana aku harus baca buku di kegelapan. Itu kalau misalkan mau tidur. Mau tidur? Mau tidur mau baca buku. Tapi buku matiin lampu. Ngapain matiin lampu kalau mau baca buku? Kadang, Kak, kalau misalkan mau abis baca buku langsung tidur? Gak harus jalan dulu matiin lampu? Please, sekarang tuh udah gak ada orang yang mau tidur baca buku. Serius? Iya. Kok aku sekarang, this day, kayak aku kalau baca buku tuh harus diniatin gitu loh. Kayak ini waktunya spesifik untuk baca buku. Karena kalau mau tidur, cuma pakai HP kayak scroll, scroll, scroll. Tapi aku yakin mungkin banyak kali ya orang yang pakai ini ya. Pembeliannya banyak, 101 orang. Aku kasih ini 3 bintang. Karena kayaknya kalau diri aku sendiri, aku lebih pending pakai HP deh kayaknya. Center HP. Karena ini berat banget di atas page kayak. 3 bintang. Oh, tebak harga ya? Betul juga. Aku tebak ini harganya 27.700. Merkut rakenya 7. 24.400. 3 bintang. I think it's, ya. Next. Barang kedua ini di request sama Sukma Melati. Coba cek ini deh. Terus sama dia udah dimasukin Tokopedia link-nya. Siap. Terus ada tulisannya bahwa bisa bebas ongkir loh di Tokopedia. Oke. Kan gak? 2, 3. Wow. Masih so big. Kita masukkan tangan dulu kali ya, biar seru. Oh. 1, 2, 3. Sih kayak gini-gini tuh gak bisa pakai waktu kalian tau gak sih. Oke. Bentar, bentar, bentar. Oh, oke, oke. Ini adalah tempat makanan burung. Ini adalah sesuatu yang bisa disangkutkan dari luar. Tadi aku pikir ini diklik gitu loh. Tapi bawahnya ternyata tidak bisa dibuat duduk ya. Karena ini bawahan. Bawahan. Ini adalah... Kenapa sekarang gak ada waktunya? Aku jadi stress. Tempat cuci piring. Ini adalah... Satu patah lagi nih. Oke, ini bukan. Satu. Oke, ini adalah... Sumpah aku, teman sekali. Gak tau pakaian ini Tok. Oke, my final guess. Ini adalah tempat untuk jemur pakaian. Sala. Apa dong? Itu adalah tong sampah. Ini tong sampah. Tong sampah magic. Terus ada ini, Kak. Tong sampah magic, tong sampah lipat. Tadi aku taruh di kepala lagi. Kita kasih plastik. Tong sampah magic. Gini. Magic! Oke. Jadi magic-nya adalah kalau misalnya plastiknya gede, ukurannya. Dia tuh bisa melebar. Ininya handlenya bisa dibawah gitu kan. Bisa digeser juga dibuka. Tidak. Si biru-birunya kanan-kirunya tuh bisa diembarin lagi, Kak. Dimengarin. Oh. Tapi ini convenience sih. Ya kan? Tinggal ngambil plastiknya terus dibuang kan? Iya. Dan dia enaknya adalah kalau kita buang plastiknya tuh dia tetap ganggu. Pinggirannya. Iya. Kita udah bisa langsung cari ininya kan? Pinggirnya. Wah. Tapi banyak tau kok yang ini. Aku gak suka lagi warnanya. Tapi I get it. I understand the concept. Aku takar ini harganya. Rp17.700. Kayaknya ini harganya Rp19.900. Tuh kan. Beri Rp2.000. Untuk Rp19.900. Aku kasih ini tiga setengah bintang. Kayaknya ini lebih berguna daripada si center tadi. Dan apakah kalian juga punya ini di rumah? Karena banyak banget yang request ini. Ternyata menarik. Next. Barang ketiga ini dipilihkan oleh NCC. Oke. Kita lihat ya. Pilihan NCC ini kadang-kadang bikin ngamuk. Ngajak ribut. Beneran. Jangan bilang ya kemarin suara-suara itu pilihan kalian. Oke. 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 Jadi ini adalah bentuk perang ya. Terus belakang kayak gini. Tapi dia ada ini bagian fungnya. Dan ini kayak apa ya. One of those closures yang bisa langsung dibuka. Tada. Kita coba masukkan baterai. Battery. Oke. Terus ada ini. Entah ini apa. Oh. Oh. Oke. Karena ini ada titik di sini. Di ujungnya. Kayaknya ada buletan. Terus di dalamnya ada semacam besi. I would assume that it's for this. Oke. Iya. Dan kalau misalkan aku pencet jadi muter. Ini semacam amplas menurut aku. Entah dia amplas buat apaan. Uh. That hurts. What is this? Apakah ini untuk menghilangkan bulu? Ow. No it's not. Okay. Aku takar ini adalah amplas buat kuku. Ya itu. Hahaha. Selamat. Oh. It works. Okay. Let's see. Let's see. Kalian harus lihat ini. Ini kan gak rapi ya. I like it. Hahaha. Hahaha. Aku bias banget tapi tau gak? Kayak aku ngasihin skor yang bagus buat hal-hal yang berguna untukku. Aku takar ini harganya. 37.000. Berapa? 43.000 tapi dia emang build quality-nya bagus gitu loh bukan plastik yang tipis-tipis gitu. Like you can hear plastiknya tuh kokoh. Terus cetak-cetaknya juga enak banget. Aku mau kasih ini. 4 bintang. Lah kok review-nya gak objektif lah? Kalian gak pengen nonton review aku ini. Hahaha. Dan dia tuh istrinya beda-beda fungsinya. Bukan-bukan alat. Oh iya betul. Ini ada step 1, 2, 3, 4-nya nih. Biasanya yang paling kasar itu yang buat rapiin. Terus nanti terakhir pake yang alat. Bukan. Itu sebenernya bukan kayak gitu. Jadi bedanya adalah yang warna abu-abu. Itu buat bayi. Usia 0 sampai 3 bulan. Tapi bukannya biasanya kalau di blog tau gak sih? Kan ada 1, 2, 3, 4. Ini rasanya juga kayak gitu. Tapi ini rata-rata kasar semua di. Tapi beda kan kasarnya? Iya kasarnya beda. Kalau yang warna agak muda itu usia 0 sampai 6 bulan. Kuning itu 6 sampai 12 bulan. Itu aku banget. Oh ini buat bayi ya? Iya. Kayaknya kalau menurut aku jangan kasih bayi sih. Soalnya ini keredah sakit. Tapi ini buat brown up-nya juga yang mencua. Sama yang polish. Iya polish yang halus nih. Yang paling halus. Semua ini seru banget. Oh tapi dia ada downside-nya. Downside-nya adalah kalau misalkan terlalu deket jadi susah. Karena buat ngambil detailnya dia kan harus muter nih. Ah tapi ini gentle sih buat bayi. Wow wow wow. Nanti aku lanjut. Next. Barang keempat ini di request sama Guanyville Christabel. Hai Kalisian team. Aku ketemu barang-barang unik nih. Jangan lupa diributin ya. Thank you. Oke let's see. Halo. Dua. Satu, dua, tiga. It comes in this basket again. Oh. Semacam piring sajian. Tapi bawahnya ada kakinya. Ah. Apakah ini piring yang ada di dalam microwave? Tidak salah. Apakah ini piring? To be honest guys. Biasa ini penampakannya sedikit menjijikan karena gak tau kenapa ini super scratched. Terus. Lihat ya, lihat ya. Kayak kalian gak mau makan di atas ini sih. So gross. Apakah piring ini bisa langsung di atas kompor? Gak. Tau ya. Terakhir kita ngomongin spons bisa ngapus. Apakah piring ini? Shoot. Terus yang aneh ya. Jadi kayak kaki-kakinya ini yang tengah doang yang panjang gitu loh. Kayak. Tuh kalau kalian lihat tuh it's not even. Ini adalah piring. Tidak apa, piring apa? Gak tau ya. Piringnya di hitam. Gak tau apa ini. Piring anti semut. Menciwat. Kalau piring anti semut makanya kakinya kan cuma dikit kan yang kena bawah. Jadi dia klaimnya piring anti semut. Kalian kebayang gak? Seberapa menyiksanya ini untuk semut. Jadi dia harus naik lewat sini yang kecil. Terus pindah ke sini. Naik lagi lewat yang sini. Terus baru ke makanan. Aku benci banget. Aku benci banget. Aku takarin nih harganya 7 ribu. Jangan marah ya kak. Wey. Berapa ini? 16 ribu. Kalian 16 ribu tuh menjahati semut. Terus itu 16 ribu udah di diskon lagi. 16 ribu tuh udah diskon. Aslinya 21 ribu. Kenapa dia di diskon? Dia di demo semut. Yang beli banyak gak? 1574 di toko itu doang. Mas work deh. Tapi aku gak suka banget. Ini datangnya kayak gini. Jelek banget. Sumpah ini kayak udah dipake puluhan kali gitu loh. Kayak udah di... Aku kasih ini 2 bistang. Walaupun ya mungkin bekerja ya untuk tidak... Sesungguhnya yang kemarin kita di nyoba. Nyata hasilnya semutnya tetep naik. Semutnya yang tetep naik? Bukan. Semut mau melewati rintangan-rintangan yang ada. Yah yaudah deh aku kasih satu setengah bintang. Gureng banget nih. Iya semut kan bisa masuk kemana aja. Kayaknya mereka jadi ini deh. Tau gak sih pernah liat gak yang semut-semut satu sama lain di atasnya. Terus dilewatin sama semut buat naik. Nih nih tau gak? Kan ada yang tanya. Itu kok bisaan dia sebut? Apa yang membuat semut aku? Terus dijawab dia sama temunya. Iya kak. Biar tidak ada semut. Karena piring plastik berbahan tebal. Benci banget. Benci banget tau sama ini. Semua ratingnya 4,7. Ratingnya 4,7 karena dia piring plastik berbahan tebal. Satu setengah bintang. Siapa yang tadi yang request? Jwenni Vir. Why? Why? Komen di bawah kamu. Tunjukkan muka kamu. Next. Barang kelima di request sama Marlika Yuwanita. Hai Nessie dan NCC. Berikut beberapa rekomendasi barang yang mungkin bisa diributin di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Oke ini salah satunya yang dipilih sama NCC. Let's see. Satu. Dua. Dua. Oke. Waduh. Bener-bener cuma ini doang. Sangat neroris ya. Oke. Ini obviously adalah parutan. Tapi gimana cara marutnya? Ini kan tutupnya ya. Berarti kan sesuatu yang diparut di atas sini. Kayaknya buat buah. Biar semuanya masuk ke sini nggak kulitnya. Atau sayur kayak wortel gitu. Salah. Salah. Parutan sabunnya Yumna. Sabunnya Yumna. Ini bukan buat buah. Bukan. Kayak aku punya pemikiran nih. Tapi kayak I'm pretty sure it's illegal. Jadi kita ngomongin yang legal-legal aja. Ini adalah. Apa ya? Buat marut. Ada pisaunya, ada parutannya. Ini tuh buat makanan. Nggak. Buat bahan makanan. Karetan keju. Karetan wortel. Karetan cucumber. Sudah penyerah. Aku benci penyerah. Oke. Itu adalah pembersih sisik ikan. Tenang aja. Bilang tenang. Karena kita punya ikan ya kan. Kamu menyuruh aku untuk. Kamu beli ikan. Kemana ya? Tuh kan. I knew it. I knew there was something living. Kayak. Ada sesuatu yang hidup. Makanya aku takut banget dari tadi. Kayak. Sampai tadi beberapa kali. Kalau kamu sadar. Aku kayak buka langsung. Nggak berani masukin. Takut aku dulu. Karena aku. Ini udah mati. Ini udah mati. Ini kalau ini hidup. Ini hidup. Kita lihat pasang. Lalu langsung diambil tuh labangnya. Dari aquariumnya. Kamu nggak minta deh. Kasian banget ya. Aku nggak minta. Kenapa nggak minta. Dia yang bunuh. Dia bilang dimatiin. Iya. Terus hidup. Kita di jalan tiba-tiba. Sekarang tau mau. Di sini dia. Bang bunuh aja. Tapi nggak usah dibersihin. Kita bilang gitu. Ya kan. Karena kita butuh sisiknya kan. Terus yaudah dimasukin. Ke plastiknya. Akhirnya udah mati kak. Terus kita. Duduk nih ke mbaknya. Di mbaknya nih. Mbaknya lagi bikin kita di depan. Di situ ada tiga bangku. Yumna aku sama ikan gitu. Tiba-tiba ikan itu gerang. Di situ ada kak. Dia nggak mau kasih air. Nggak. Hah? Laksud kamu. Ikan masih gerang. Maksudnya kamu nggak kasih air. Waktu kamu tahu dia hidup. Nggak. Nah kan emang tujuan kita mau dimasih. Kita dengar bunuhnya kan gitu. Kurian. Tidak ada lelele kok. Kan emang harus digetek. Bunuh ikan itu. Tuh kan. Nggak mau. Nah. Kalau kayak gitu dia sakit. Iya. Kalian. Kalian lagi kain ini. Oh. Aku lagi syuting kan. Tiba-tiba ada suara gini. Apaan tuh gitu kan. Aku mau kelihatan kayak. Aku nggak mati malu. Ya harusnya kalian bunuh. Nggak harusnya. Maaf. Maaf. Maaf ikan matinya tersingsa. Udah jangan dimakan deh. Terus mau ngomongin. Masukin air. Siar hidup lagi. Ini tapi udah mati beneran kan. Jadi hidup lagi. Kalau ikan masih hidup masuk freezer. Kalau dimosok air lagi sih. Iya. Iya. Ini nanti kalau kasih air. Kalau iya. Tapi kalau udah aku sisi. Aku nggak mati. Nggak bisa ya. Sumpah. Aku nggak mati. Coba ya. Udah nggak mau aja. Biasa ya. Kayak sandi. Gini ya. Arahnya berlawanan. Kalau jadi mencobain. Iya. Bekerja. Bekerja. Udah ya. Beneran kan? Nggak tau. Aku nggak bisa liat-liatan tau si ikan ini. Yuh. 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 Jadi berat-berat sama. Sama-sama terus ngekulitin dia. Bau. Mau ikan. Tega banget. Dia nggak tau. Eh dia pekerja sih kak. Iya bedara dia. Ini semua salahnya Marlica. Kamu buat peperangan di sini. Kita angkat sih sisinya. seharusnya kan ini awalnya masih fungsinya ini bir sisiknya gak kemana-mana kan tapi itu masih disitu ya masih keluar-keluar atau mungkin itu bekerja untuk ikan yang matanya normal udah ya kita stop mau banget cek aku ingin minta maaf kepada kalian semua khususnya fishmania baiklah dalam kesempatan kali ini aku takar Rp12.700 berapa Rp15.000 dia bekerja sih dalam mengangkat sisi ikan yang dibunuh secara keji oleh Jehan dan Yumna tapi sisi ikannya kalian gak masuk ke dalam kontainer itu ya tapi masih bekerja untuk remove terus ada pisaunya juga yang mungkin bisa-mustinya kalian gunakan untuk membunuh dulu ya biar dia tidak oke aku kasih tiga bintang minus traumanya ya itulah barang-barang ribut hari ini gila aku aku rada lemes ya tolong jangan laporkan kami ke komnas ikan komnas perlindungan binatang aduh mama banget udah ya ampun ya ampun ya ampun mana barang-barang yang kalian minati dan mana yang tidak ah kayaknya ya guys dari semua yang jangan sampai kalian beli tuh ya tapi ini ini dan si sisik ikan tadi lumayan menarik kalau misalkan kalian memang membutuhkan apalagi untuk ibu-ibu yang suka masak ya kan pasti bersihin sisik ikan tiba-tiba ibu-ibu kayak ya siapa juga yang beli ikan masih ada sisiknya kan sama abangnya bisa dibersihin untuk abang-abang bersihin sisik ikan alat yang sangat menarik dan ini sih this is my top rating for today mana yang menurut kalian paling menarik komen di bawah dan kalau misalkan kalian punya barang-barang lain yang mau di review di ribut boleh banget kirim ke requestnya si atgmail.com atau komen aja di bawah thank you semua yang udah nonton dan request ribut dari bulan ke bulan pecinta keributan we love having you dan other than that I hope that you guys enjoy this video jangan lupa kalian suka video ya klik like ya follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget nasi jajaja dan subscribe ke channel ini juga nyalain notificationnya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku lagi sabar buat ketemu kalian lagi bye bye lemah kan maaf ya ikan maaf banget halo para kepi pecinta desi harus mencoba untuk buah 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 buah